Sasi mahasiswa Islam, perspektif kolaborasi keumatan. Saya, Daryl Nazwa Nazela, selaku MC, akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acaranya. Cara yang pertama yaitu pembukaan, cara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, cara yang selanjutnya yaitu pemberian kata pengantar, acara selanjutnya yaitu acara inti, lalu pemberian kenang-kenangan, dan acara terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Imawati Husna Haya Abidah. Kepada Imawati Husna Haya Abidah, saya persilakan. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Tabaraka Al-Wadhi Biyadihi Al-Mulk Al-Wadhi Biyadah. selamat menikmati Terima kasih 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 Dan Halo taraf hidup manusia yang lebih beradab, lebih mulia, lebih adil, lebih setara. Tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, dan lain sebagainya. Itu gerakan intelektual. Kalau gerakan mahasiswa tidak berani menempuh itu, hanya mengikuti mayoritas, meskipun sebenarnya itu salah, ikut yang umum, ikut mainstream, kalau gerakan mahasiswa mengikuti itu, tidak usah ada gerakan mahasiswa. Itu kira-kira begitu. Kalau saya mengutip gerakan intelektual dari Nehru itu, dari Gandhi misalnya. Jadi seharusnya gerakan mahasiswa itu tetap suara lantang meskipun dia sendirian, dan kemudian melawan sesuatu yang diakini, itu berbeda. Meskipun cara melawan, cara mengkritik itu tidak harus konfrontatif. Misalnya saya selalu meluangkan waktu untuk ada adik mahasiswa adalah cara saya untuk mengantisipasi dan sekaligus untuk mendesain masa depan. Saya memastikan anak-anak muda yang pernah berinteraksi dengan saya, saya telah ikut untuk mendesain skenario masa depan, dan saya akan yakin dengan anak-anak muda tersebut. Misalnya seperti itu. Karena saya meyakini, Harola dimilih tertentu, dia mempunyai institusi sendiri untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin di TNI, di Polri, di perusahaan-perusahaan oligarki yang besar. Dia telah membuat, by design, sebuah sistem untuk membuat skenario di masa datang. Lalu bagaimana dengan kekuatan sipil yang tanpa memiliki kapital manguat seperti mahasiswa, maka kekuatan mahasiswa harus saya ikut berkontribusi untuk membesarkan yaitu gagasan dan jaringan sosial. Itu menurut saya yang tidak terbeli oleh kelompok apapun, dan itu kekuatan mahasiswa. Maka untuk mendesain masa depan itu saya harus terlipat mengawal dan sekaligus mendampingi, dan sekaligus menjadi teman diskusi untuk mahasiswa muslim khususnya di masa yang akan datang. Itu yang disebut gerakan intelektual. Tapi kalau selalu ikuti mainstream, apakah kata publik, apakah kata pemerintah, apalagi kita selalu mendukung pemerintah, maka kata Gandhi dan Nehru, sebaiknya tidak ada gerakan mahasiswa. Maka yang terakhir, saya merasakan pasca reformasi ini belum ada ide-ide jenuin, ide-ide besar dari mahasiswa bagaimana menghadapi kekuatan kapital, yang disebut dengan oligarki, bersatunya kekuatan politik dengan ekonomi, yang kemudian mempengaruhi state actor. Jadi para pelaku yang mengendalikan pemerintah. Sehingga kapital dan, saya ingin memberi contoh misalnya bagaimana undang-undang air misalnya, undang-undang nas berdaya alam, tentu orang kecil selalu kalah dan pemilik modal selalu menang dengan didukung oleh pemerintah dan segala instrumen misalnya seperti itu. Yang di Jawa Tengah misalnya, kasus kendeng, misalnya, semen gresik, dan lain sebagainya itu, misalnya sampai sekarang masih meninggalkan hal yang besar. Misalnya di Batang, itu juga saya belum mendengar bagaimana yang Batang itu. Itu contoh-contoh bagaimana kekuatan modal dan yang bersatu dengan pemerintah, mahasiswa selalu ditinggal. Maka, mahasiswa kalau sudah terlewati itu, idealnya yang harus dikembangkan, menurut saya adalah berpikir radikal, dan sekaligus berpikir liberal. Apa yang mau saya sampaikan, berpikir radikal, kalau itu memahami persatuan dalam, berbasis kepada literasi yang kuat, kemudian berpikir yang liberal di saat yang sama adalah kesediaan untuk menerima pikiran-pikiran baru. Kira-kira seperti itu. Kesediaan menerima pikiran-pikiran baru. Jadi radik itu mendalam, menguasai persoalan sampai mendasar, metodologi maupun subtansi. Kesediaan menerima pikiran yang sangat kuat pada diri mahasiswa. Dan disitulah akan tahir pemikiran-pikiran keberakan sosial dan salam pemimpin masa depan yang lebih baik daripada para tokoh-tokoh yang sekarang memimpin negeri ini. Itu harapan, kritik sekaligus harapan saya kepada adik-adik yang sekarang hadir di sini. Kira-kira itu, terima kasih saya mengantarkan diskusi. Saya mohon maaf, tidak bisa lebih lama karena memang ada kendala sinyal. Saya inginkan dengarkan. Terima kasih untuk obrolan berikutnya. Saya kembalikan pada moda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Amman Sanati yang telah memberikan sedikit pengantar ya. Tapi juga tentu saja sangat komprehensif. Begitu saya catat tadi, ada dua pokok dalam bahasan tersebut, yaitu ada ideologi dan gerakan mahasiswa. Dari ideologi tersebut, ada empat cabang yaitu sumber inspirasi gerakan, yang mana inspirasi tersebut didapat dari pengalaman. Kemudian ada sumber ideologi gerakan, kemudian ada kritik ideologi, dan yang keempat kritik gerakan mahasiswa. Nah, dalam bahas ideologi ini, 100 persen daya dan cita rasa manusia yang dipengaruhi latar belakang kehidupan. Jadi, terbentuknya ideologi ini berasal dari ajaran atas ilmu yang tersusun serasi tematis, kemudian menjadi pegangan ya, untuk melanjutkan kehidupan, meneruskan kehidupan. Dan ada pun tujuh pokok pikiran Yajim Ahmad Dhalan. Yang pertama adalah Tauhid, kemudian beramal, bedal Al-Quran dan Asunah, hati dan akal suci, tindakan nyata, ikhlas, dan ilmu pengetahuan. E, Iptek, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Maaf. Ideologi menjadi kelasan yang dikembangkan, kemudian juga menerima kritik. Jadi, bukan hanya sebagai pegangan saja, tapi mampu dikritik untuk mampu berbenah menjadi yang lebih baik lagi. Idealnya gerakan ini, itu adalah, gerakan maizwa adalah gerakan yang intelektual. Jadi, gerakan maizwa mampu menjadi pembeda di antara mayoritas. Dalam artian, sesuatu yang menyimpang di mayoritas itu dapat menjadi, dapat memberikan solusi yang mampu memberikan perbaikan. Nah, tanpa mengulur waktu panjang, selanjutnya saya lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanggapan dan penanggap pertama oleh Mas Andreas Susanto, selaku Ketua Umum di BDIMM Jawa Timur. Ya, sebelumnya saya akan bacakan CV-nya. Nama lengkap beliau, Andreas Susanto, lahir di Indira Mayu, 23 April 1993. Selamat sekarang. Jalan Siwalan Kerto, 2 Wonocolo, Surabaya. Latar belakang pendidikan, SDN Puntang 2, Losarang Indira Mayu, kemudian SMPN 1, Losarang Indira Mayu, kemudian SMA PGRI 2, Sindang Indira Mayu, dan menempuh program sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Pemadir Jember. Pengalaman organisasi beliau, menjadi Ketua Komisariat IMF Fakultas Hukum, Alhamdulillah. Alhamdulillah, iladihadihadihadihadihadihadihadah, wama kunalinah tadiyallallah an hadlanallah, salatu wasalamu'ala muhammadin ibni abdillah, syahadu'alla ilaha illallah adullahi syarikallah, wasshadu'alla muhammadin abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'da. suara saya bisa terdengar terdengar jelas baik yang saya hormati Ayahanda Mam Sanadi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sahabat M. Muhammad Tasir dari ketua PMI Semarang dan juga Imawan Julhaji Ismail, instruktur Jawa Tengah dan kawan-kawan rekan-rekan PCIMM Semarang Mas Moderator dan juga seluruh peserta pada Zoom kali ini Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya kepada saya diberikan untuk sebagai penanggap dalam diskusi kali ini saya secara pribadi sangat mengapresiasi karena dalam kondisi situasi yang berat pandemi ini kan susah sekali kita untuk berdiskusi, tapi Alhamdulillah karena perkembangan teknologi walaupun banyak kekurangan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus selalu bersilat rahim dan berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan baik kawan-kawan kali ini saya diamanakan untuk menjadi penanggap dalam kegiatan kali ini dengan tema dinamika organisasi mahasiswa Islam dalam perspektif kolaborasi keumatan ada beberapa poin waktu saya 10 menit ya jadi singkat saja ingin saya tanggapi mengenai beberapa hal berkaitan dengan tema yang diusung oleh kawan-kawan BCIM Semarang ini yang pertama tadi sudah disampaikan panjang lebar mengenai ideologi dan dalam konteks ini saya kira ikatan mahasiswa Muhammadiyah sudah banyak sekali membahas soal-soal perihal ideologi dan kaitannya misalkan perjalanan kebangsaan ideologi negara kita dengan ideologi kita sebagai organisasi Islam dan juga apa dalam dinamika yang terjadi di dalam pemahaman pemikiran dan juga gagasan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saya kira sedikit yang ingin saya tanggapi mengenai ideologi harapan saya kawan-kawan IMM itu sudah tidak lagi mempersoalkan persoalan masalah apa ideologi negara dengan Islam jadi ideologi negara dan ideologi Islam ini sudah tidak bisa lagi atau bahkan kalau bisa tidak usah lagi kita perdebatkan karena dalam dalam hasil muktamar Muhammadiyah di Makassar yang sering sekali kita dengar bahwasannya Muhammadiyah melegitimasi negara Pancasila ini sebagai darul ahdi wasyahada yang dalam dalam kodeks ini Muhammadiyah termasuk dalam bagian yang melahirkan bangsa negara ini dan juga Muhammadiyah ikut bertanggung jawab untuk mengurus negara ini sehingga kita sebagai bagian daripada organisasi persyarikatan Muhammadiyah harus betul-betul bisa mengikuti apa yang menjadi apa yang menjadi semangat daripada persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri mungkin nanti lebih banyak diskusi saja kawan-kawan kalau soal masalah ideologi negara dengan ideologi Islam lebih paham daripada saya yang kedua saya ingin menanggapi mengenai soal masalah dinamika jadi ada beberapa tantangan tadi juga sudah disinggung sama Pak Hamam soal persoalan masalah kritik terhadap gerakan mahasiswa jadi begini kawan-kawan saya ingin memunculkan beberapa poin soal tantangan yang ada di dalam kehidupan peraktifis di dalam kehidupan peraktifis kita hari ini jadi saya ingat betul waktu dulu saya 2011 masuk kuliah dan ikut ikatan mahasiswa Muhammadiyah di Kabupaten Jember di Universitas Muhammadiyah Jember saya diceritakan soal gerakan mahasiswa yang pada waktu itu mungkin kawan-kawan masih hari ini dokterinya adalah gerakan 98 ketika mahasiswa berhasil meleserkan Orde Baru dan melahirkan reformasi di sana dokterin-dokterin yang akhirnya pada waktu itu sangat luar biasa mahasiswa itu dilihat sebagai penyelamat dan pada waktu itu sangat diminati gerakan-gerakan organisasi sebagai aktivis jadi bedanya mahasiswa biasa dengan aktivis itu adalah aktivis itu lebih banyak peluang untuk bisa meraih kesuksesan dalam karir ataupun dalam kontribusi kehidupan berkehidupan di negara ini di era saya jadi tahun 2011 itu antara mahasiswa dengan yang tidak ikut mahasiswa sama saja waktu itu tantangan kita adalah akhirnya pada waktu itu gerakan mahasiswa menjadi sudah tidak lagi dibutuhkan aktivis itu sudah tidak lagi dibutuhkan jadi sama saja sama dengan mahasiswa biasa hari ini 10 tahun kemudian saya melihat justru malah yang tidak ikut organisasi yang di dalam organisasi atau organisasi mahasiswa ini jauh lebih baik daripada yang ikut aktivis mahasiswa saya ingin sedikit mengkritik aktivis mahasiswa masih ada kebiasaan-kebiasaan misalkan telat kuliah dan macam-macam tapi yang lebih condong terlihat adalah kreativitas kawan-kawan yang tidak ikut organisasi ini lebih terlihat daripada kreativitas daripada anak-anak yang ikut organisasi saya ambil contoh ini menjadi persoalan yang sangat relevan pada hari ini kreativitas dalam menggunakan media sosial kawan-kawan IMM mungkin disini ada pesertai dari teman-teman PMI juga dan mungkin dari umum yang ikut organisasi jadi kita sebagai aktivis mahasiswa ini kurang sadar dalam gerak bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai satu gerakan saya ambil contoh misalkan saya tanya Instagram PCIMM Semarang followernya berapa sesuai nggak dengan anggota ataupun keluarga besar di PCIMM Semarang followernya saya ambil contoh saya di DPD IMM Jawa Timur mungkin kalian lihat di IMM Jawa Timur setiap tahun itu bisa hampir sampai 3000 kader masuk di IMM di Jawa Timur ini tapi ketika melihat akun official di Instagram DPD IMM Jawa Timur itu paling banyak itu berapa sekitar 3000 followernya apa kaitannya dengan gerakannya jadi jadi begini tadi sudah disampaikan bagaimana sebenarnya mahasiswa itu memberikan suatu gagasan di tengah masyarakat yang pada hari ini apapun yang kita lakukan misalkan kajian-kajian di ruang lingkup hari ini di Zoom bicara masalah dinamika organisasi mahasiswa dan apa segala macam banyaklah kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman aktivis itu tapi dalam kehidupan nyata dalam realitas tidak relevan jadi kayak air menguap aja semalam dikaji terus besok ya sudah begitu aja jadi ada kayak semacam suatu apa namanya apa namanya kewajiban yang harus digugurkan begitu kajian itu padahal kajian-kajian ini kan memunculkan satu ide dan gagasan yang harus dipraktekkan yang harus diaplikasikan di tengah masyarakat terutama khususnya di tengah kegiatan organisasi kita itu sendiri ini menjadi tantangan kenapa bahkan sekarang teman-teman IMM sendiri khususnya mungkin di IMM Semarang atau kita yang di Jawa Timur ini karena kita kurang kreatif bagaimana menarik minat dan bakat apa namanya minat dan bakat kawan-kawan IMM jadi kan kawan-kawan IMM ini kan masuk saya kira teman-teman PMI juga sama masuk ikut berorganisasi kalau ditanya mau ngapain mau belajar saya pengen bisa ngomong ini kan menurut saya menjadi satu kemunduran kalau misalkan saya tanya ke kader-kader baru mau ngapain mau banyak teman supaya banyak jaringan bisa ngomong di depan hanya sebatas sebatas itu ternyata apa yang terjadi dalam konteks kaderisasi kita kaderisasi formal kita dan non formal kita ini hanya sebatas menjadi kewajiban yang harus digugurkan tapi tidak lebih pada kita bagaimana membangun suatu gerakan suatu kebiasaan yang baru untuk bagaimana apa yang menjadi tujuan IMF itu bisa tercapai dalam tantangan yang lain adalah dari bicara soal masalah kreativitas dan kita kalah sehingga apa yang terjadi kawan-kawan apapun yang dikatakan yang digagak apa penggagasan yang keluar daripada dalam diri organisasi mahasiswa pada khusus pada umumnya itu tidak tidak bisa diikuti oleh kebanyakan orang-orang khususnya di generasi-generasi muda di seumuran-umuran kita sebagai mahasiswa lebih banyak mahasiswa itu menggandrungi hal-hal yang ada budaya dari luar teman-teman yang mahasiswi-mahasiswi itu lebih suka nonton film-film Korea daripada mengikuti kajian-kajian begini enggak juga masih banyak juga yang masih ikut kajian ya mungkin saya membenarkan iya tapi kan kita ini harus menjadi satu gerakan yang bisa gerakan kita ini bisa mempengaruhi banyak orang kalau hanya bisa mempengaruhi satu, dua, sampai sepuluh orang saja bukan berarti saya mendeskreditkan gerakan yang ada tapi ini harus bisa bisa menjadi PR buat YM agar bagaimana gagasan ini bisa nah tidak mungkin jadi Pak memang kritik tidak bisa melihat gagasan saya lihat di komisariat komisariat ini saya sekarang lagi ada di komisariat di komisariat di Jember gitu ada aktivitas teman-teman masih diskusi kajian-kajian saya yang mendengarkan itu luar biasa gagasan-gagasan karena mereka dibandingkan saya mungkin saya apa namanya bukan musok tua artinya tidak relevan lagi berkehidupan sosial dengan ala-ala ala-ala hari ini teman-teman yang hari ini yang bisa melihat apa yang menjadi soal apa yang menjadi tantangan untuk bagaimana kita ini punya misi punya tujuan di IMP ini bisa tercapai dan bagaimana misi dan tujuan ini bisa tercapai ini kan harus ada siasah ada strategi yang saya maksud tadi adalah bagaimana kita menggunakan kreativitas media sosial apalagi dalam kondisi pandemi hari ini tidak bisa bertemu langsung sehingga harus memanfaatkan media sosial sebagai media yang ada untuk bisa terus melakukan gerakan-gerakan kegiatan organisasi kaitannya dengan dengan yang dengan yang kreatif juga adalah nah kadang kita ini juga lupa dengan diri kita tadi disampaikan kita ini kan punya identitas organisasi payung besar Muhammadiyah yang kita ini organisasi yang maju jadi tidak kita ini tidak lagi fanatik terhadap perkembangan-perkembangan dan kemajuan zaman nah ini ada contoh kayak kemarin saya ngisi di Surabaya ditanya saya ini kan kemarin kan mau buat metode bagaimana merekrut kader di kampus itu kan pakai aplikasi TikTok tapi karena aplikasi TikTok ini sudah dianggap ya begitu padahal ternyata kalau kita mau kreativitas TikTok dan aplikasi-aplikasi lain itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk menarik bagaimana mengenalkan IMM dalam kondisi pandemi hari ini ini juga menjadi tantangan di internal kita di IMM sendiri kita tidak lagi menjadi organisasi yang modern yang maju dan bahkan cenderung kita ini menolak atas dasar ini begini ini begitu nah kaitannya nanti soal masalah ideologi juga karena kita organisasi Islam jadi kita ini ada batasan-batasan yang justru malah batasan-batasan ini yang kita buat sendiri yang menyulitkan kita sendiri sehingga kita tidak lagi menjadi organisasi yang bisa diminati di dalam konteks di dalam menarik minat dari kawan-kawan atau anak-anak muda khususnya dari teman-teman mahasiswa baru yang masuk yang baru masuk di dalam kondisi pandemi hari ini itu saya kira tantangan yang ada dan soal mengenai perspektif kolaborasi untuk umatan dengan organisasi yang lain saya kira ini menjadi hal yang tidak usah menjadi hal yang ribet diperbincangkan karena sejatinya ketika kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi mahasiswa Islam yang lain itu selesai jadi jangan lagi membedakan payung nama organisasi besar kita karena mungkin Muhammadiyah dan NU berbeda dengan Persis juga berbeda dengan organisasi ormas Islam yang lain berbeda nah ini kan perbedaan-perbedaan ini saya kira kawan-kawan sering mengkaji ini menjadi suatu keharusan sebagai kita sebagai umat Islam karena memang ini menjadi sunatullah Allah menginginkan kita berbeda maka kenapa kita ini kan disuruh berpasta berlomba-lomba dalam kebaikan bukan untuk berlomba-lomba melihat identitas kita saya IMM kamu PMI kamu Gementi nasionalis kamu KMKI Mas Rani tidak lagi begitu nah kalau kita berbicara keumatan maka substansi yang perlu dibicarakan adalah bagaimana persoalan-persoalan yang menjadi persoalan kita semua ini yang perlu dibicarakan tidak lagi bicara masalah identitas karena saya kira itu akan membuang waktu dan itu akan menyulitkan kita sendiri nah saya ambil contoh misalkan apa yang dilakukan oleh kami di di Jawa Timur saya dengan bersama kawan-kawan Cipayung selalu sering intensitas pertemuan jadi kita saling mengenal emosional satu sama lain dan saya melihat memang tidak ada perbedaan kita sama-sama ketika ngomong persoalan-persoalan kebangsaan dan keumatan ini sama mungkin ketika kita berdiskusi memberikan jagasan berbeda-berbeda itu menjadi satu keharusan kadang juga kita ini kan di bawah ini kawan-kawan ini tidak mau berbeda nah ini juga harus menjadi PR bagi kaderisasi kita kepada teman-teman mungkin ada instruktur nanti juga ada penanggap Mas Yulhaji ini sebagai instruktur apa namanya tolong di apalagi dievaluasi lagi soal masalah karakternya di dalam IMM karena saya melihat hampir melenceng dari identitas kita sebagai organisasi Islam yang maju saya kira itu soal masalah kolaborasi yang saya kira soal kolaborasi yang lain adalah bagaimana dalam kegiatan-kegiatan ini lebih substansi pada persoalan-persoalan yang ada tidak lagi memunculkan eksistensi dan dipaksa kita ini untuk eksistensi tadi Pak Namam juga sudah menyampaikan ya memang dalam gerakan mahasiswa ini kadang tidak terkenal itu menjadi satu keharusan menyendiri berbeda kadang kita kan yang lain takut mengkritik kita jangan ikut-ikutan takut mengkritik tetap harus mengkritik ketika kritik-kritik yang ingin kita sampaikan juga minimal harus ada juga solusi-solusi yang sudah disiapkan oleh kita tidak hanya gagasan-gagasan mengkritik soal ini itu dan yang lain-lain tapi bagaimana kita juga menyiapkan satu gagasan solusi yang bisa ditawarkan sehingga ini ada kolaborasi tidak hanya pada antara organisasi mahasiswa Islam tapi kita berkolaborasi juga dengan dengan pihak-pihak yang lain institusi yang lain bahkan justru kita harus bisa juga membantu pemerintah untuk apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kadang kita hari ini kan dekat kadang juga kita mau kolaborasi niatnya kita ini kan mau apa namanya mau bekerja sama anak sudah sensitif dulu dengan pemerintah jadi dianggap sudah tidak idealis saya kira hal-hal semacam ini disudahi karena ini menjadi suatu kemunduran padahal di dalam identitas kita jelas ya menjadi di dalam 10 kepribadian kita ini kan organisasi yang inklusif terbuka tadi Pak Amam juga sudah menyebutkan tadi membuka pemikiran baru dengan cara berpikir yang liberal tapi dalam hal ini kita harus punya prinsip apa prinsipnya kita harus berpegang teguh pada pedoman kita saya kira itu mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi soal masalah dalam kajian hari ini mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf walikuli wijahatun huwamu alihafastabikul khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cek baik terima kasih banyak kepada mas Andreas yang telah memberikan tanggapannya berkait tema pada malam hari ini itu dilihat dari situ Tandang problematika yang terjadi di pergerakan masyarakat ini ya selanjutnya selanjutnya ke penanggap dua yaitu mas sahabat Muhammad 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 Tasir selaku umum PCPNI kota Semarang yang sebelumnya saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu nama lengkap Muhammad 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 Tasir SOS tempat tanggal lahir di Kediri 15 Januari 1995 selorganisasi PCPNI kota Semarang riwayat pendidikan beliau dari MI Hidayatul Husna Kediri kemudian MTS Hidayatul Husna Kediri dan M.A. Man dua tulung agung yang dan kemudian menempuh program sajana di UIN Wali Sama Semarang moto beliau bermanfaat untuk umat dengan fikir dan amal soleh tanpa memperlama waktu dan tempat silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya jelas tidak Pak moderator jelas ya terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat dan juga Imawati Imawati ya kalau IMM apa namanya Imawan Sampati ya ya betul ya ya jadi mohon maaf tadi ada kedala teknis dan saya baru sampai baru sampai di Semarang mohon maaf ini ya kemarin apa namanya ketika dapat undangan terkait dengan diskusi mengenai dinamika organisasi mahasiswa Islam nah jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama kawan-kawan sekalian artinya kemarin saya terpanti dengan beberapa hal dan juga saya kaji dengan dengan beberapa diskursus-diskursus yang ada terkait dengan keculak yang harus kita sikapi bersama apalagi ini menjadi bagian yang sangat menarik ketika kita kolaborasikan antara pola pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari IMM dan juga sahabat-sahabat dari PMBI di tataran di tataran level grassroot kita bisa melihat kita bisa melihat dinamika yang sangat dinamis ketika sahabat-sahabat dan juga kawan-kawan dan IMAWAN dan IMAWATI semuanya menjadi satu komponen yang bisa mengisi tapi dalam riset saya saya kan kemarin itu ada sedikit mengkaji terkait dengan komparasi pembangunan Indonesia between antara Muhammadiyah dan juga Nahdudul Ulama dalam aspek ini ada ruang ada ruang yang selama ini kita rasa itu yang hilang di antara kedua aspek itu seolah-olah perspektif mengatakan bahwasannya kita itu jadi organisasi Islam tapi secara pengemasan dan juga packagingnya terasa berbeda banget gitu padahal kalau menurut saya esensialnya itu sama esensialnya sama secara nalar bertindak berpikir juga sama dan goalsnya itu sama ini menjadi tantangan buat kita bersama ini menjadi tantangan buat kita bersama bagaimana mempadukan pola-pola ini menjadi satu kesatuan yang solid sesuai dengan sesuai dengan termut sorry ada kedala teknis tadi terlalu berisik anak-anak itu oke jadi saya lanjutkan kembali dinamika persoalan yang ada di tataran gerakan apalagi dalam tataran keumatan antara dan juga kita pukul secara umum antara dulu lama seharusnya ini bisa menjadi satu kesatuan yang berimbang sehingga bisa menciptakan suatu moderasi cara berpikir dan bergerak dan saling berkolaborasi yang apik buat penguatan kita berbangsa bernegara dan pada esensialnya adalah beragama ini menjadi satu tantangan kita bersama karena selama ini saya merasakan dan juga saya menilai itu seolah-olah di kreskan antara di antara perbedaan-perbedaan yang ada meskipun perbedaan itu kalau menurut saya itu bagian dari prinsipel keberagaman tersendiri begitu jadi ketika saya melihat dinamika organisasi di tataran kampus misal di kampus misal titik pembeda di antara masing-masing itu yang lebih ditonjolkan sementara satu visi duduk bareng ketika rangkai visi bersama ini yang jarang dilakukan sahabat-sahabat kita atau kawan-kawan kita di tataran kampus nah apalagi ketika kita berbicara mengenai ideologi ideologi sebenarnya yang kita suarakan yang kita diskusikan dan yang kita kaji itu sama secara pula prinsipel karena apa kita melihat secara historical secara historical peran daripada anak-anak muda di tataran Muhammadiyah dan juga tataran itu harus kolaboratif sehingga sehingga di per masing-masing kampus itu tidak ada labeling atau tidak ada hal yang sangat kalau menurut saya itu hal yang sangat fundamental yang terus diangkat menjadi satu seolah-olah the big problem ini yang salah cara pandang yang salah ini harus kita harus kita selesaikan dengan ruang-ruang majelis ruang-majelis dan ruang berpikir secara keumatan misal titik letak di tataran Mahasua Muhammadiyah disini Mahasua NU disini nah korelasi diantara dua itu harus kita lebih gaungkan ke tataran bagaimana komparasi persatuan itu terjadi meskipun secara perspektif pemaknaannya berbeda tapi secara goalsnya itu sama ini menjadi tatatan buat kita bersama berbicara mengideologi nah orang-orang di luar daripada di luar daripada itu di luar daripada bahasanya kedua gerbong besar ini yang punya kul yang sama itu seolah-olah itu memisahkan jarak dua ini menjadi sesuatu yang bener-bener real gitu loh adalah makanya enggak kalau menurut saya banyak saya diajar oleh saya ketemu sama beberapa tokoh-tokoh di BDDP termasuk om saya itu pengurus pengurus wilayah pengurus daerah Mahmadiah juga artinya disini saya menemukan satu satu klausul dimana titik yang harus dibangun itu sejak mahasiswa apalagi proses ideologisasinya itu yang mengedepankan aspek perbedaan menjadi bagian dari kultus dinamika yang menarik ketika itu dijadikan satu pelecut semangat persatuan dan goals yang jelas dalam pola ideologisasi seolah-olah permasing-masing ormek ataupun di permasing-masing gerpong tersebut itu pasti untuk melakukan pembenaran skala internal mereka masing-masing sehingga pemikiran pemikiran terbuka yang dibangun dan ketemu mengasah satu pisau analisis bersama itu yang kurang nah sejarah mulai dibenturkan dengan beberapa aspek pendekatan politik ekonomi itu masuk ke ruang-ruang itu nah sehingga titik percaya semakin tinggi itu terlihat dalam beberapa aspek misal kita berbicara mengenai hal-hal yang paling kecil saja misal Fitri terus pada waktu tataran politik dan lain-lain seolah-olah ini jadi momo yang besar dan seolah-olah ini beda banget gitu loh kalau menurut saya ini enggak ini tuh enggak ada perbedaan esensial kita berbicara mengenai ideologisasi ya sama secara guru pun juga sama kan founding father kita antara kita bersama ini menjadi satu hal entitas yang harus kita kuatkan bersama kalau menurut saya terkait dengan edukasi dalam tataran ideologi muaranya sanatnya itu sama kenapa kok goalsnya itu kok kalau imat saya itu berbeda ini menjadi auto kritik buat kita bersama bagaimana merubah tata kurikulum dan tata pola pemahaman baik dari tataran geresut sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan sekalian menjadi goals yang jelas gitu loh misal kita rule map dalam mode mode laju berbeda tapi misal tujuannya kenapa yang harus perbedaannya jadi satu hal yang besar gitu loh padahal hal yang besar ini tadi bagian dari manuver-manuver di luar dan padat di antara kita terkait yang ada di kampus-kampus masifnya pemahaman kalau imat saya itu memahaminya itu dari tataran islam kanan yang artinya secara pola pemikiran itu pola pemikiran itu mereka membawa suatu hal yang gak bisa dikoherensi dengan karakter kultur budaya sementara di tataran yang saya pahami sendiri itu di kalangan sehistorikal kalau kalau hadratus syah ya haji hasim asyari itu menitibratkan kepada pola pendekatan basicnya beliau ilmu itu adalah hadis tapi sementara penerapan di asas keumatannya itu diluar dari konteks perspektif tekstualis hadis gitu dan itu dibangun dari semisal dari jombang karakter secara kultural di atas jombang itu karakter masyarakat pinggiran sementara semisal Muhammadiyah berkembang pesatnya the first time itu di Jogja dengan karakter modernis dengan karakter sistem birokrasi yang sudah tertata ini kan dua bagian yang keatasnya itu harus kita perkuat saling menopang dan juga ada satu titik bersama yang harus kita pelajari secara ideologisasi dan benar selama ini semisal hal apapun ketika ada ideologi lain yang masuk ke tataran negara kita ke tataran negara kita pasti aspek pertama kali yang pasti diungkit adalah perbedaan secara fundamental antara amaliyah dan umbudiyahnya kita dan ini menjadi tantangan buat mahasiswa untuk mahasiswa diantara kita untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan pemahamannya karena aspek melektu menyedari bisa kayak kita gini dulu di Jogja misal di masjid itu kan di masjid kalau gak salah aku lupa di Jogja itu seolah-olah menjadi momok nasional padahal secara ruang lingkup kita persempit oke itu miskomunikasi cuma beberapa segelintir orang tapi provokasi yang berakibat fatal itu mengakibatkan pula pemahaman kita yang tidak terorientasi kepada bagaimana membangun secara kolektif tapi bagaimana membenarkan dan mempersalahkan itu jadi saya kalau klausul terakhir dari saya titik dalam tataran ideologi adalah bagaimana goals bagaimana goals itu bisa dibangun dengan pola pendekatan kebinekaan dan juga perbedaan perspektif menjadi satu kazanah pengetahuan yang harus kita uri-uri yang harus kita masifkan sehingga menjadi satu pola dialektis yang ciam ketika organ-organ yang lain ataupun pola ideologisasi yang lain yang masuk dan muncul itu secara gak langsung bisa kita counter attack secara gak langsung sudah secara habitual action kita sudah sudah bisa menolak sehingga visi dari goals tadi itu bisa tercapai dan itu yang di amini oleh para pendiri di antara kita mungkin itu sahabat-sahabat nanti bisa kita komparasikan di tataran yang lain terima kasih Bapak Moderator baik terima kasih banyak kepada Mas Sahabat Muhammad Tasir ya yang telah memberikan perspektifnya yaitu tentang perbedaan tentang tantangan memadukan kesatuan yang solid dan kemudian saling menunjukkan nah ini nih yang menjadi sorotan ya yaitu ketika terjadi komunikasi atau bertemu kebanyakan banyak yang saling mengunggulkan menunjukkan keunggulannya masing-masing pasal hal ini malah membuat jatuh masing-masing organisasi tersebut nah langsung aja untuk penanggap ketiga yaitu dari Mas Zulaji Ismail selaku instruktur media DPD IMM Jawa Tengah sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu nama 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 lengkap Zulaji Ismail tempat kelahiran di Dili 13 Mei 1993 kemudian alamat beliau berada di Dusun 2 Uumbara Desa Arate Ruah Kecamatan ND Utara Kepupatan ND NTT nah kemudian riwayat pendidikan beliau MI Nurul Komar Raworena ND kemudian SMP Muhammadiyah ND kemudian Madrasa Aliyah Negeri Toman ND dan yang terakhir yaitu menempuh program sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta pengalaman organisasi beliau pernah menjadi Ketua Bidang Hikmah PKIMM Hajah Nuriyah Sobron kemudian Ketua Korps Instruktur PCIM Soekarjo dan Sekjen Partai Gapapa UMS kemudian anggota Komisi 4 DPM UMS dan Wakil Ketua Orda Florista kemudian Ketua Umu PCIM Soekarjo dan yang terakhir Ketua Divisi Perketeran Utama Korps Instruktur DPD IMA Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai sekarang tanpa murlama waktu waktu dan lebat dan persilakan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada teman-teman PCIM Pak Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertemu dan bertukar pikiran kepada teman-teman sekalian Nah sebelumnya saya ingin menyapa kepada kekanda kita Pak Hamam atau Imawam Hamam Sanadi dan Imawan Andreas Susanto dan sahabat M. Moham Tahir yang malam ini juga apa namanya juga berbagi pikiran-pikiran cemerlang dan lain sebagainya terhadap kita dan kawan-kawan sekaliannya Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya karena sudah banyak sekali yang teman-teman sebelumnya sampaikan kepada teman-teman sekalian Nah pada dasarnya apa namanya saat kita mulai melihat bagaimana dinamika organisasi mahasiswa Islam dalam perspektif kolaborasi keumatan dalam pikiran saya berbicara tentang dinamika organisasi keislaman ini juga menjadi salah satu faktor yang selama ini menjadi sebuah problem diantara kita sesama organisasi mahasiswa Islam tadi beberapa teman sudah menyatakan bahwasannya ada perbedaan dalam hal bentuk ideologi memang benar ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dalam bentuk ideologisasi dalam setiap organisasi bahkan berbeda pikiran pun bisa menjadi sebuah perbedaan cara pandang ataupun dalam kita bersikap dalam berhidupan dan berbangsa nah yang ingin saya sampaikan disini bahwasannya perbedaan ideologi itu tidak menjadikan kita apa namanya saling menjatuhkan antara satu sama lain kita bisa lihat beberapa pergerakan mahasiswa Islam khususnya di daerah-daerah struktur lah struktur ataupun di daerah grassroots itu sering sikut-sikutan dalam mencari kader dan lain sebagainya memang itu daripada salah satu basis penghidupan dan penghidupan organisasi dalam hal ini bagaimana menguatkan organisasi dengan menarik kader sebanyak-banyak sebagai panah panah kaderisasi ataupun panah dakwat daripada sebuah bentuk organisasi bagiku itu satu hal yang wajar dan itu tidak menjadi sebuah malapetaka sesama organisasi ini yang perlu kita sadari bersama dari Rana grassroots sehingga nanti pas kita naik kepada Rana yang lebih atas kita akan bisa memikirkan hal-hal yang lebih besar yang lebih esensial seperti memikirkan tentang keumatan dan lain sebagainya salah satunya kalau dalam landasan Muhammadiyah bagaimana kita memikirkan kaum-kaum tertindas kaum-kaum mustadhafin dan lain sebagainya itu penting untuk kita sadari bahwasannya spirit daripada setiap organisasi muslim menyatakan hal yang sama dan dengan kehendak dan kesadaran yang sama atas pembelaan terhadap kaum-kaum tertindas dan kaum-kaum mustadhafin maka hal tersebut bisa kita tarik sebagai salah satu gagasan yang mungkin bisa membuat satu kolaborasi dalam tingkat nasional mungkin hari ini kita bisa lihat beberapa mungkin DPP ataupun hal-hal yang lain itu sibuk sana-sini sibuk sana-sini tetapi pada dasarnya tidak melihat ataupun mungkin dalam dalam apa namanya dalam pikiran ataupun informasi saya belum pernah mendapatkan hal yang dimana teman-teman organisasi mahasiswa Islam terkhususnya bukan mahasiswa Cipayung Plus dan lain sebagainya mahasiswa Islam terkhususnya tidak pernah membuat salah satu perembukan ataupun membuat satu gagasan secara bersama bagaimana kita keluar daripada zona tidak nyaman hari ini kenapa dikatakan zona tidak nyaman karena ketumpulan daripada sebuah intelektualitas di tubuh organisasi mahasiswa Islam menjadikan kita apa namanya miskin gagasan miskin ide dan lain sebagainya sehingga kita tidak berani maju kepada langkah-langkah yang konkret langkah-langkah yang mendekati asas daripada cita-cita kita dalam sebuah organisasi ini yang perlu kita sadari yang perlu kita pantik terhadap kader-kader bahwasannya berbicara tentang kolaborasi keumatan antara organisasi mahasiswa Islam itu mempunyai nilai dan spirit yang sangat baik untuk kebermanfaatan depannya jadi berbicara tentang apa namanya kolaborasi ideologi dan lain sebagainya dan tidak lupa pula kita berbicara tentang hal tersebut ada sosial politik tadi yang saya katakan tadi sosial politik bagaimana caranya kaum-kaum Ustadz Afin atau kaum-kaum tertindas ini bisa kita angkat bisa kita bantu dengan gegasan kita dengan gerakan kita dengan semangat-semangat pemberdayaan kita ini penting untuk kita lakukan karena dalam trilogi atau trikompetensi dasar IMM itu salah satunya ada humanitas bagaimana caranya humanitas ini bisa menjejaki atau berperan penting dalam keumatan tadi dengan cara berpolitik tapi politik yang dilakukan adalah politik keberpihakan kepada kaum-kaum Ustadz Afin ini penting untuk menjadi landasan teman-teman IMM nah berbicara tentang hal tersebut sosial politik ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik yang kita kita kaji pada malam hari ini karena dengan realitas hari ini yang sangat apa namanya sangat peliklah kenegaraan kita hari ini kita sebagai mahasiswa Islam yang mempunyai spirit keagaman dan rasa nasionalisme yang tinggi ingin memberikan satu citra yang baik dengan melahirkan gagasan-gagasan benar apa kata Pak Hammam tadi yang mengatakan bahwasannya mahasiswa itu sangat melekat dengan hal yang berbau intelektualitas intelektualitas sekarang kita tidak mengatakan bahwasannya hari ini tidak ada diskusi dan penggantian yang baik bukan tapi kita stick ataupun analisis lain lah gitu bahwasannya di Indonesia ini salah satu apa namanya manusia ataupun salah satu humanity masyarakat gitu kan yang terbelakangan atas baca kan seperti itu minat bacanya itu sedikit sekali kurang sekali sehingga bisa kita katakan bahwasannya intelektualitas di negara kita ini minim sedangkan kita tahu bahwasannya negara ini diciptakan oleh para funding father kita yang mempunyai cakrawala berfikir ataupun gagasan intelektualitas yang cukup luas dan bukan cukup luas tetapi apa namanya cukup cukup komprehensif lah sistematis dan lain sebagainya dan mereka mampu mempertanggungjawabkan dengan sebuah negara yang dilahirkan atas apa namanya keringat dan perjuangan lain sebagainya bagiku hal yang paling wajar kita bisa lakukan adalah seperti teman-teman di MMM misalnya ya hal yang paling dekat lah bantu sesama kader dan lain sebagainya kayak gitu bantu sesama kader termasuk dalam ruang-ruang diskusi karena bagi saya teman-teman IMM atau lain sebagainya itu harus mampu memberikan kader pengetahuan yang secara menyeluruh dan runtut sehingga kader tidak kebingungan dan lain sebagainya dan juga teman-teman kader itu juga harus diberikan wadah bahkan dipantik untuk membuat satu wadah atau ruang-ruang diskusi yang dimana itu tidak cuma berbasis kepada teman-teman IMM tetapi teman-teman PMI teman-teman kami teman-teman HMI dan lain sebagainya sehingga cara berfikir teman-teman kader sejak waktu masih pada struk apa namanya menjadi kader dasar itu dapat dipantik atau mereka terkena sok terapi dalam hal berdiskusi membaca wawasan daripada pihak dari teman-teman PMI ataupun PMI dan lain sebagainya ini penting untuk kita lakukan kajian-kajian seperti itu nah terus apa namanya berbicara tentang apa keumatan dan lain sebagainya berbagai macam yang sudah dijelaskan oleh Pak Hamam terkait ideologi apa namanya terus sumber ideologi gerakan kritik ideologi kritik gerakan mahasiswa ini penting untuk kita sadari karena selama saya menjadi seorang mahasiswa dan seorang aktivis saya merasakan bahwasannya memang hidup menjadi seorang aktivis itu sangat kaku sangat-sangat kaku kenapa sangat kaku karena menjadi seorang aktivis itu sangat berat harus menghidupi diri sendiri harus memisahkan bagaimana bisa kuliah dengan baik harus bagaimana bisa memisahkan bagaimana bisa menjalankan keorganisasian dengan baik dan benar dan saat kita memegang sebuah amanah harus menjalankan amanah itu dengan baik dan benar ini hal-hal yang menjadi sebuah apa namanya apa kekhawatiran atau sebuah risiko bagi seorang aktivis tetapi pada dasarnya sifat optimis dalam memanajemen risiko itu penting maka teman-teman harus tetap optimis harus tetap berani karena berani itu penting dalam perjalanan karir teman-teman ataupun perjalanan kehidupan teman-teman ke depan berani dalam mengambil sebuah tindakan berani mengambil dalam hal apapun itu berani karena berani adalah sebuah hal yang baik untuk bermanfaat teman-teman ke depannya termasuk mengambil keputusan keputusan nah yang ingin saya apa namanya sampaikan lagi kepada teman-teman bahwasannya teman-teman harus bisa jadi diri teman-teman sendiri merdeka atas pikiran teman-teman sendiri termasuk rasa ataupun kehendak jangan terlalu memikirkan omongan-omongan di luar sana teman-teman harus yakin dengan prinsip hidup teman-teman sendiri dengan latar belakang apa namanya dengan harapan yang diberikan kepada teman-teman gitu loh dari latar belakang teman-teman sendiri karena itu penting itu yang akan menjadi apa namanya tatapan masa depan teman-teman karena tadi benar ilmu pengetahuan itu penting untuk kita kuasai agar bahwasannya hidup kita tidak terlalu menjadi hal yang lebih kaku tadi seperti saya jelaskan karena kita adalah harapan daripada latar belakang kita masing-masing termasuk daripada latar belakang organisasi kita masing-masing maka saya sepakat dengan penjelasan daripada teman-teman sebelumnya Imawan Andreas terus sahabat Muham terkait berbagai macam gagasan walaupun mungkin disini saya agak sedikit berbeda dengan Imawan Andreas yang terkait bahwasannya kita tidak perlu membahas terkait dinamika ataupun kolaborasi daripada keumatan bagi saya kita penting untuk membahas tersebut karena kita mempunyai gagasan yang universal yaitu goalnya itu sama karena hal tersebut perlu kita beranikan beranikan kalau tidak sekarang atau bahkan besok besok kapan lagi karena hari ini yang menjadi sebuah kendala daripada peta intelektualitas kita ataupun peta politik kita ataupun peta kebermanfaatan kita terhadap masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat muslim yaitu bagaimana kita tidak mampu mengolah dan merangkum itu menjadi satu gagasan atau ide yang sama dan mencoba memperjuangkan hal yang sama kayak gitu karena kita BMI teman-teman IMM teman-teman HMI dan kami dan itu semuanya bagus tetapi tidak pernah duduk bareng dan lain sebagainya ataupun pernah tetapi itu tidak 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 apa namanya belum sampai kepada tujuan ataupun gambaran umumnya maka itu perlu dilatih dari dasar dari kader-kader kita dibawah dalam bagaimana melihat dinamika atau merespon dinamika yang ada di ranah-ranah grassroots mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman PCYM Semarang bahwasanya menjadi seorang kader itu harus lebih responsif lebih luas hal-hal yang termasuk menghargai prinsip daripada teman-teman sekalian ataupun prinsip daripada organisasi-organisasi yang mungkin akan menjadi relasi daripada perjuangan keumatan mungkin itu saja karena sebelumnya teman-teman sebelumnya sudah memberikan penjelasan yang cukup mungkin kita lanjutkan di diskusi selanjutnya mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh baik terima kasih kepada Mas Zulhaji yang telah memberikan tanggapannya terkait beberapa yang saya tulis yaitu ada mulai dari atau sikut-sikutan mencari kader gitu kan dan jarang berkumpul atau berempuk membahas tujuan bersama tapi dari ketumpulan intelektual padahal bila dibahas bersama itu lebih mudah dalam menggapai tujuan kemudian ada ini yang paling saya sorot yaitu tentang pengetahuan dimana pengetahuan harus tersalurkan kepada para kader atau memberikan wadah kepada mereka supaya dapat memantik memantik atau meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk berdiskusi baik untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman peserta bisa raise hand atau chat di kolom chat zoom silakan untuk mas IMM yang raise hand bisa di on mic atau mau di chat saja mas terima kasih Atau mungkin kami tunggu sampai 21.40 ya, bila tidak ada pertanyaan mungkin bisa kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Mas, tidak ada suaranya ya? Masih menunggu sesi tanya-tanya, Pak. Oh, oke. Siap. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Delta Syarif Syafariyatun Musa dari NMKIP Indonesia. Izin bertanya, bagaimana sekiranya agar kader seperti saya yang masih dibilang kader muda dan belum masuk ke pimpinan menjadi yakin dan bersemangat mengembangkan organisasi IMM ini menjadi wadah pengalaman kami ke depannya. Terima kasih. Mungkin dari Pak Hamam dulu bisa memberikan jawabannya. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan anak milenial. terima kasih. Saya terima kasih. Saya terima kasih. 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 Jadi, untuk deng school are secara spesifik. Saya akan kasih challenge buat adik-adik. Saya disebut adik karena memang dari sisi usia. Tapi kalau ilmu mungkin bisa jadi adik-adik juga tidak kalah dengan saya dengan perspektif yang berbeda. Saya kasih konsep jalan, yaitu konsep At-Takasur, dan yang kedua adalah Al-Ma'un. Jadi kalau dulu itu berangkat dari Al-Ma'un, zaman lahirnya Kihaji Ahmad Dalan, dan gerakan-gerakan sosial itu selalu pemilaan kaum terpindas, kaum proletar, kaum pinggiran. Itu misalnya saya baca teologi pembebasan dari Ali Syariati, bahkan ketika saya di India, juga orang India sangat kaget ketika saya dan orang Indonesia banyak paham tentang Ali Syariati. Sekarang mau saya balik, adik-adik. Misalnya, fenomena adanya Zoom, saya penemu aplikasi Zoom atau Jitsi, atau Weback, dan lain sebagainya. Menurut saya, itu adalah berangkat dari konsep At-Takasur. Jadi bagaimana dia mampu mengakses kapital, uang, pengaruh, pengikut, dan kemudian dia menjadi tren di zaman sekarang. Itu kan berangkat dari teologi At-Takasur. Baru kemudian, setelah dia memiliki kapital, mampu meraup keuntungan kapital yang sebesar-besarnya, baru kemudian itu distribusi dengan modal CSR. atau CRS, corporate CSR, corporate social responsibility. Nah, saya mengasih challenge tantangan aktivis baik yang baru, yang seperti Anda, atau yang sudah lama, yang sudah bedengpot seperti saya, saya masih ter-challenge, bagaimana saya itu mempunyai ide yang luar biasa, misalnya gini muda kaya raya, kemudian tua faya-faya, karena banyak amalnya, sodakohnya itu ya diem-diem 10 briliun, misalnya bukan hanya 2 briliun. Nah, kemudian mati masuk surga. Ini ketika Anda berpikir secara sungguh-sungguh, Anda perjuangkan, itu kan sesuatu yang imposit, Halo Pak Hamam. Sepertinya jaringan Pak Hamam terputus ya, ini bisa ditunggu. Putus tadi, bisa nyambung nggak ini suara saya? Sudah, masuk lagi Pak. Alhamdulillah. Jadi itu aja, untuk aktivis maupun yang belum. Nah, kalau kemudian bagaimana Anda mau berproses untuk menjadi aktivis dan pemikir, karena mahasiswa, maka kekuatan mahasiswa itu ada di literasi. Banyaklah membaca, tadi saya bilang tadi, berpikir radikal sekaligus liberal. Radikal itu ya fahami tentang gagasan-gagasan besar dari Islam, gagasan-gagasan besar dari program studi yang Anda kuasai, dengan indik prestasi yang bagus, tapi di saat yang sama, Anda juga berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda, dan kemudian Anda bisa menjadi terbuka. Itulah yang saya sebut dengan liberal. Liberal adalah menerima pemikiran, kemudian secara personal kita sintesis dengan pikir-pikir gagasan-gagasan secara pembangunan mental yang kita ayat gini. Dan itulah nanti akan muncul gagasan-gagasan baru untuk pembaharuan sesuai konteks dan tantangan di zamannya. Saya pikir itu, saya kembalikan kepada Mas Arkan ya. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Mungkin dari penangkap, ada yang mau menambahkan? Dari Mas Andreyas, atau Mas Muham? Atau Mas Zulhaji? Oke. Mungkin saya nambahin sedikit ya, terkait apa namanya. pertanyaan teman-teman kader. Bagaimana kiranya agar kader seperti saya masih dibilang kader muda dan belum masuk ke pimpinan dan menjadi yakin dalam mengambang amanat lah, bahasanya seperti itu. Kembali lagi, dasar daripada latihan belakang teman-teman berada di tanah perantauan ataupun berkuliah atau bersekolah. Entahkah itu SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Nah, latar belakang yang melandasi teman-teman untuk terjun ke dunia pendidikan ada bahasanya teman-teman itu ingin menguasai suatu bentuk ilmu pengetahuan. ataupun ingin mengasah mutu daripada sebuah kapasitas intelektual. Nah, sebuah kapasitas intelektual ini yang kita dapati kalau misalnya teman-teman belajar di DAD dan lain sebagainya, pasti ada kayak apa namanya, ruang formal ataupun ruang informal. Kan seperti itu. Yang teman-teman dapat informalnya di organisasi, formalnya di rana-rana perkuliahan ataupun dunia pendidikan kampus dan sekolah-sekolah instansi. Nah, dalam ruang-ruang informal inilah teman-teman mencoba mencari kepuasan intelektual ataupun haus akan sebuah salah satunya dalam menanjaman kepemimpinan. Ini penting. Karena bukannya kita tidak berorganisasi ataupun tidak menjabat sesuatu. Kita tidak bermanfaat pada masyarakat khususnya kampus ataupun pada umumnya. Bukan. Tetapi mengemban sebuah amanah itu adalah hal dalam mengasah potensi diri. Bahwasannya hari ini kalau kita tidak mengemban sebuah amanah maka besok atau hari yang akan datang apakah kita mampu mengemban sebuah amanah. Nah, itu adalah tantangan tadi yang seperti perkataan daripada kakanda kita. Mas hamam. Maksudku teman-teman lahir dari latar belakang teman-teman teman-teman bakal tahu apa yang ingin teman-teman capek. Maka capeklah itu di dalam sebuah organisasi ataupun ruang-ruang intelektual. Termasuk dalam sebuah bentuk kepemimpinan. Karena teman-teman akan merasa tertangkang saat menjadi pimpinan, saat memberikan apa namanya nasihat ataupun materi kepada kader-kader. Dan itu mempunyai momentum dan hal-hal yang sangat tidak terduga. Dan itu teman-teman harus alami. Seperti yang mungkin kita senior-senior dan lain sebagainya. Yang sudah pernah mengalami hal tersebut. Maka rakyat keplah tantangan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena berani itu penting. Berani itu penting dan termasuk teman yang hari ini bertanya adalah sikap pemberani. Karena berani yang paling awal adalah dengan kita mengangkat tangan ataupun dengan kita bertanya. Itu penting. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya tambah kepada materatus. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Mas Zulaji dan juga Pak Amam yang telah memberikan jawabannya. Dan dari Mas Andreas apakah ada tanggapan atau saya lanjut ke pertanyaan lanjutnya. Lanjutnya saya kira sudah cukup. Oke Mas. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dan juga mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktu juga sudah malam. Baik. Langsung saja atau setama Nur Bayani PCMM dari PCMM Majenetabe Kandanda izin bertanya. Kalau saja pertanyaan gini politik yang seperti apa yang mengarah pada kaum Mustad Afin. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam kajian logi pembebasan Islam ada dua jenis manusia yang salah satunya adalah manusia pada income atau insan. pertanyaan pertanyaannya bagaimana cara untuk mencapai titik level income tersebut? Pak Amal Jadi kalau dalam konteks politik Ibu pemiskinan secara sistematis kekayaan itu terpisah kepada sekelompok kecil orang teori kecil maupun teori sosial dibantu seluruh kakyat Indonesia Nanti saya lagi membaca tulisannya belum selesai sosialisme berkepis di Eropa dan sampai di Indonesia jadi dua diseluruh mungkin atau tidak itu utopis atau tidak saya selalu saya jadikan moto ketika saya diindang ada ati itu saya selalu membuat meminta moto atau pesan saya selalu bergerak untuk perganian dan kejahatan sosial bagi kelimat manusia saya selalu berjuang untuk terus sebenarnya Bung Hatta itu sudah memberikan contoh yang baik tapi nampaknya beban sistem politik peran teknologi dengan tidak adanya dunia tak batas dengan sistem keuangan yang menggunakan tidak transaksi secara langsung biara distripsi 4.0 ini dengan orang-orang berkontor tapi prinsipnya adalah keadilan sosial itu yang terpenting misalnya Indonesia dengan sumber daya yang luas seperti ini selalu muncul bahwa 10 besar orang terkaya itu selalu etnis terpenting dan kemudian carolah 90 atau 80 ten kekayaan mayoritas orang Indonesia itu menjadi ini kita hanya menjadi pelangkap sementara yang 10% itu menguasai hampir kayaan kita sekitar yang mungkin menulis jadi terjadi di menu-menu persoalan X X lebih tidak tetap di peran pemerintah harusnya dihadir di situ saya kasih kontak pemimpin-pemimpin di desa itu satu 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 misalnya kalau mau mengetahuinkan tidak 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 setiap seperti itu jadi semuanya kita kita tahu orang orang kecil itu justru malah disuruh bayar sepatannya kepada pemimpin agama itu sehingga dia berfikir agama kemudian orang-orang muslim dari muslim yang membuat orang berkata maka ada persoalan etos ada persoalan teologi itu jadi dalam kajian teologi pembebasan ujiannya itu berbanyak adinah di dunia kesana melakuk atau kalau saya mengetuk di Al-Mujadillah itu kenapa kemudian saya memilih di IMN saya juga terinfirasi dari surat Al-Mujadillah itu jadi semua orang apapun nasabnya apapun sukunya apapun organisasinya selama dia mampu berkata di hadapan Allah mampu bersajar karena Allah itu tentu membuat karya-karya besar yang dibasari karena Allah semata kemudian dia mampu memiliki derajat yang tinggi jadi yang tinggi seseorang mempunyai derajat yang tinggi itu karena pemahaman dirinya atas agamanya jadi ada adik sekarang sekolah ada adik itu kuliah adik berjuang dan kemudian nanti mendapatkan makomah mahmudah itu penolong yang kecil tidak meninjak tidak membodohi kira-kira begitu mempertahankan status quo tetapi kita bersama-sama mari kita bersama-sama mari kita pinter bersama-sama mari kita kaya bersama-sama mari kita bahagia bersama-sama akhirnya akhirnya punya akses atau sekayaan kita orang kecil punya akses atau sepintaran kita sangat gampang bertemu dengan kita dan tidak di menara yang saya saya sapani dari teologi pembebasan jadi anda dengan peragama inlah ala wairumah dikomin hatta yuhwairumah diang fosihun jadi ini sekaligus saya menjawab pertanyaan anda yang kedua saya menulis buku terbaru kekerasan NU dan Muhammadiyah itu mendekati tamar saya lonceng secara resmi itu tapi kalau anda mau sukses maka anda harus berjihad jihad yang paling perlu anda lakukan adalah merubah berat status pengetahuan anda menjadi makhom mamah muda anda mendapatkan makhom yang baik pekerjaan yang layak istri suami yang layak kehidupan yang layak seperti itu anda mengangkat karena anda kuliah mempunyai keterampilan jadi justru nanti anda jangan menjadi masyarakat kepintar dan pengantauan anda menjadi tidak berguna maka pada titik level yang paling rendah setelah lulus anda mampu bebas dari hk itu itu hubungan keuangan dengan orang anda baru disitu pelan tapi pasti anda terus berproses menjadi seorang aktivis dan pada saatnya maka anda akan kokoh secara pemikiran ditopang oleh ekonomi secara mandiri maka anda akan menjadi seorang inkletual yang kemudian merdeka dan punya karakter yang kuat tapi kalau kalau anda tidak bisa memiliki income yang pasti maka itu menurut saya perlu refleksi diri anda menjadi aktivis jangan jangan lah yang melayah tidak menghabiskan biaya kira-kira begitu menghabiskan waktu wasting time skill-nya tidak tambah jaring-nya tidak tambah ini menurut saya menjadi bunder sebagai seorang aktivis kira-kira begitu semoga bisa menjawab semoga bisa merepresentasikan apa yang tidak saya tahu persis secara betul intens bisa jatuhi saya di whatsapp yang sudah saya share di sifri terima kasih saya selanjutnya selanjutnya mungkin dari penanggap yang mau menambahkan mungkin dari mas Andreas apa sudah cukup sedikit boleh mas oke mas silahkan jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Hamam ketika kita mau melakukan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan masalah apa dinamika yang terjadi di soal politik untuk bagaimana keberpihakan kita ini pada Musad Afin saya kira ingin menambahkan soal ekonomi politik ini adalah persoalan yang mendasar menurut saya dalam dinamika yang terjadi di bangsa ini karena bangsa kita ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hamam maksudnya adalah bangsa kita ini sebagai satu bangsa itu tidak berdaulat sehingga apa tadi disebutkan ada beberapa kelompok yang hanya menguasai gelintir orang saja yang menguasai kapital ini oleh karena itu menurut saya adalah kita ini yang dididik di kader soal kepemimpinan lagi-lagi kita didoktrain bagaimana keberpihakan kita kepada kaum yang lemah orang-orang yang tertindas saya ambil contoh apa yang bisa kita lakukan hari ini misalkan PPKM satu sisi ini kebijakan yang sangat dilematis yang dilakukan oleh pemerintah satu sisi kita harus mengurangi angka angka daripada orang-orang yang sudah terkena virus satu sisi ketika dilakukan satu kebijakan PPKM ini terjadi yaitu adalah persoalan masalah ekonomi di tengah masyarakat orang-orang yang hanya berpenghasilan dari tidak gaji dalam satu bulan tapi mereka mendapatkan hasil tiap hari ketika terbatas ruang geraknya akhirnya tidak mendapatkan penghasilan ini sering kan ada banyak meme-meme tidak mati karena corona mati karena lapar ini yang saya kira perlu menjadi satu analisa bagi kita kawan-kawan khususnya di IMM untuk bagaimana mengevaluasi mengevaluasi apa sih sebetulnya yang kurang daripada perlijakan yang ada ini nah itu salah satu bagaimana gerakan politik yang dilakukan oleh organisasi organisasi mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan ini keberpihakannya kepada kaum mustadhafin dan masih banyak yang lain soal yang paling tadi saya sebut tadi gambaran secara luas adalah soal masalah kedaulatan jadi kita tidak berdaulat sehingga ketika ingin ini ingin itu apalagi tidak berdaulat secara politik ekonomi dan budaya kita ini diserang kedaulatan kita ini diserang contoh misalnya kedaulatan politik ditekan dari dasar dulu dari kedaulatan ekonomi kita hutang banyak untuk bagaimana ini kan di dalam PPKM harusnya negara bertanggung jawab untuk bisa juga memberikan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat tapi yang terjadi tidak realisasi serapan anggaran yang hari ini update masih ada yang di bawah 50% tidak sampai 80% hanya sedikit saja yang sudah realisasi terserap sampai 80% dan apa namanya kedaulatan ini yang menjadi negara susah untuk bertindak sehingga secara politik negara tidak mampu untuk menangani persoalan-persoalan yang ada dan juga kedua alatan budaya kita ini tidak lagi apa ya istilahnya kita tidak lagi bagaimana menghargai kebudayaan kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya dalam masyarakat Islam yang ada di Indonesia sebenarnya dari dulu itu persoalan masalah tadi ideologi itu selesai oleh orang-orang dulu itu selesai mungkin kawan-kawan pernah dengar soal masalah ketika Muhammad Nasir dari Masyumi dan juga yang dari Partai Komunis Indonesia ketika mereka di dalam forum berdebat tapi ketika di luar sudah hal-hal yang beginilah yang perlu dibangkitkan lagi di tengah kehidupan kita di dalam berorganisasi sehingga politik yang mengarah kepada kepentingan keberpihatan pada Musyad Afin itu harus dianalisa bagaimana sebetulnya pola kebijakan ini apakah betul-betul secara kebermanfaat bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas khususnya contoh tadi PPKM dan mungkin yang lain-lain masih banyak itu nanti bisa jadi follow up dari kajian ini untuk bagaimana nanti kolaborasi dengan kawan-kawannya lainnya antara organisasi islam ataupun yang di luar atau organisasi mahasiswa islam semua instansi apapun prinsipnya adalah tadi kita analisa bagaimana ketika kita melakukan kolaborasi dan melakukan suatu program kegiatan di tengah masyarakat itu betul-betul dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat saya kira baik terima kasih atas jawabannya dari mas kemudian mungkin dari mas jelaji ada tambahan ya terima kasih moderator apa namanya berbicara tentang bagaimana politik seperti apa yang ingin kita lakukan sebenarnya hari ini sudah banyak teman-teman yang mulai apa namanya mengasah 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 nalar politik nalar intelektual sekaligus dengan cara apa sepakat dengan membuat sebuah meme ataupun sebuah tulisan-tulisan yang dimana itu mencerminkan sebuah akar rumput ranah-ranah krisrut kesahan apa namanya kesusahan penderitaan rakyat Indonesia dalam hal ini menjawab sebuah tantangan daripada sebuah kegiatan skala besar atau kerumunan yang diberikan kepada pemerintah karena apa karena kita tidak bisa membuat satu kerumunan besar ataupun metode-metode yang klasik dengan turun ke jalan dan lain sebagainya inilah saatnya inilah momentumnya dimana kader-kader kita itu harus terus giat membaca dan menulis dan bisa merasakan keresahan daripada penderitaan rakyat Indonesia hari ini ini yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman karena kalau berbicara tentang teologi pembebasan dan lain sebagainya bahkan kita berbicara tentang apa namanya perspektif filsafat Islam menurut Qurayyishihab bagaimana dia membagi tahapan-tahapan manusia itu seperti apa dalam perspektif Islam manusia sebagai abdu manusia sebagai khalifah manusia sebagai basyar bahkan al-insan sekalipun nah dalam hal ini kita harus berbicara yang spesifik sangat politis tetapi juga taktis dalam hal ini juga mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik hari ini mungkin benar daya serat daripada sebuah anggaran kita di negara Indonesia dalam menanggulangi apa namanya bencana COVID ini atau pandemi ini itu kurang sekali bahkan data dan lain sebagainya dapat dimanipulasi gitu maka hari ini kita dorong sama-sama kader kita untuk terus menulis membaca dan merasakan keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya karena apa namanya hari ini yang perlu kita lakukan adalah membantu dan bagaimana menguasai panggung politik dengan membuat satu hegemoni ataupun propaganda yang real kayak gitu karena Indonesia panik gitu ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih banyak atas jawabannya dari Mas Bilhaji dan juga Pak Haman dan juga ada Mas Andreas yang telah menyampaikan jawaban untuk pertanyaan tadi dan selanjutnya sampai kita pada penghujung acara yaitu tutup ya mungkin diskusi pada malam hari ini harus menjadi refleksi dan juga evaluasi bagaimana kita akan melangkah bagaimana kita akan bergerak pada arah pergerakan intelektual tentu saja dan juga pengaplikasian pengaplikasian yang tak luput tidak hanya terpikirkan dalam ide-ide saja tapi juga dipraktekan dalam kenyataan lihat juga dengan menganalisis atau melihat kondisi-kondisi yang kian memburuk di Indonesia sepatutnya kita harus pandai mengatur strategi bagaimana menuju perbaikan dan bagaimana cara menuju daftar kemampuan bersama mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga terima kasih kepada para pemateri dan penanggap yang telah ikut meramaikan kegiatan dialyaktika pada malam hari ini sehingga nanti dapat memunculkan premis-premis baru atau tesis-tesis baru yang dapat menjadi keberakan untuk mudah kita dalam mencapai memenuhi kebutuhan kita dengan mudah mungkin apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan yang sebanyak-banyaknya terima kasih saya kembalikan kepada Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih juga Luar biasa moderatornya Terima kasih saya ucapkan kepada Imawan Arkadip para penanggap dan juga pembicara utama kita pada malam hari ini semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau dapat bermanfaat bagi kita semua lalu memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat kepada para penanggap dan juga pembicara utama kita pada malam hari ini terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hari ini lalu selanjutnya diberikan diberikan kepada para penanggap kita ada Imawan Raya Susanto lalu diberikan juga kepada sahabat M. Muham Tasir lalu selanjutnya diberikan juga kepada Imawan Zulhaji Ismail terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada pembicara utama kita dan para penanggap yang telah berkenan hadir meramaikan acara ekspedisi ideologi tiga lalu memasuki acara selanjutnya tidak terasa bahwa kita sampai juga di penghujung acara yaitu penutup mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdallah lanjut dengan kibarat alhamdulillah alhamdulillah amin mungkin cukup sekian saya daral nazwanazela selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi pada acara malam hari ini saya juga mohon maaf apabila didapati tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih mas artan pak kandah hamam ya terima kasih halo teman-teman teman-teman mas ismail tambah gondrong itu cenggot ya pamit sukses mas artan mbak garil nazila amir semoga matah 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 assalamualaikum terima kasih semua assalamualaikum entam wabarakatuh Terima kasih.